Halo semuanya selamat malam apa kabar teman-teman semua semoga baik-baik selalu kembali lagi di channel belajar Wije channel yang khusus membahas produk dan solusi dari ruijerui ya di video kali ini saya akan coba membahas mengenai fitur terbaru dari Luigi Cloud yaitu demo project yang mana spesifik fitur ini ya akan memungkinkan teman-teman untuk mengkonfigurasi jaringannya ya secara otomatis terus seperti apa detailnya fungsinya ya kita akan bahas di video kali ini oke ya sekedar informasi saya pada saat merekam video ini untuk Luigi Cloud nya yang web version itu sudah versi 391 kemudian untuk yang apps nya ya aplikasinya sudah versi 595 jadi ini yang paling terbaru oke nah tujuannya apa sih fitur ini ya jadi fitur auto network configuration atau network visualization wah susah ya network visualization ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk melakukan konfigurasi ya atau nantinya akan maintenance ataupun troubleshoot ya dengan bantuan Luigi Cloud ya yang tentunya dapat menghemat waktu biaya dan tenaga jadi kita buat lebih mudah pada saat mengkonfigurasi terutama mengkonfigurasi VLAN nah seperti itu oke kita coba berandai-andai kita akan coba bahas di sini sudah ada topologinya jadi di Luigi Cloud seumpama teman-teman menggunakan produk-produk dari Luigi atau Ruii ya mulai dari gateway kemudian switchnya dan juga access pointnya sebentar saya akan coba buka laser ya Nah di sini ada gateway ini tipe terbaru yang nantinya akan rilis ya NBR ya NBR ya kemudian di sini ada switch ya ada switch kita bisa bilang kalau yang ada di tengah ini adalah core switch gitu ya Nah di bawah sini ada akses akses switch nya ya akses atau distribution nah kemudian di bawahnya lagi baru ada perangkat akses point nah eh secara pengalaman dimanapun ya jaringannya itu topologinya seperti ini urutannya ya jadi ada internet ada gateway ada switch baru di bawahnya yang paling bawah ada akses point seperti itu ya oke nah kita flashback sebentar ya mungkin teman-teman dari SI system integrator ataupun dari user mungkin saat ini menggunakan multi brand ya di jaringannya mungkin gateway nya brand M gitu ya kemudian switch nya brand H gitu ya atau T gitu ya nah ases pointnya brand U misalnya gitu kan campur-campur tuh ya Nah berarti kalau kita mau create atau membuat network yang baru itu pastinya perlu beberapa langkah ya perlu membuka semua perangkatnya ya untuk kita konfigurasi contoh nah kita mau buat satu pilihan baru untuk IP CCTV atau IP cam atau kita membuat WiFi baru nama SSID baru dengan filan yang berbeda nah berarti kita harus membuat DHCP server ya di routernya gitu ya membuat mungkin filan khusus ya filan yang baru kemudian kita harus set di port ini ya mungkin di create interface nya gitu ya misalnya ether1 disitu nanti ada filan 10 misalnya ya kemudian setelah di gateway selesai atau router selesai nanti pindah ke switch nya nah di switch kita harus setting trang akses ya teks atau untek nah mungkin teman-teman yang masih belum paham bisa tonton video yang sudah dibuat sebelumnya ya di sini bisa dilihat di pojok kanan atas oke nanti disitu nanti akan dijelaskan step by step nya untuk mengkonfigurasi jaringan dengan cara yang tradisional atau cara yang manual ya kita setting one by one seperti tadi dari gateway nya kita setting kemudian core switch nya kita setting kemudian nanti terakhir access point nya ya membuat wilan baru atau Wi-Fi baru kemudian settingannya juga filan nya jangan lupa ya diikuti dengan filan nya dan seterusnya nah di video kali ini eh kita akan eh apa ya membuat step-step tadi menjadi lebih simpel dengan bantuan Luigi Cloud ya atau kita bisa sebut saja AI nya Luigi Cloud ya atau artificial intelligence nya jadi hanya beberapa step sudah ada template nya nanti kita bisa create network baru dengan effortless ya tanpa susah payah lagi ya lebih mudah nah gimana penasaran mari kita buka Luigi Cloud nya ya kita buka web browser nah jadi tinggal buka cloud.roginarbox.com nanti akan diarahkan ke server yang di Asia karena kita ada di Indonesia ya tinggal kita masuk ke sini ya kalau sudah punya aku tinggal login kemudian nanti setelah login nah new Luigi Cloud version ya jadi disini ada informasi ya edit the demo project feature jadi jadi disitu nanti kita bisa tes sampai coba nah ini enaknya untuk teman-teman yang belum punya perangkatnya penasaran mau iseng ya mau tahu gimana sih rasanya atau feelingnya menggunakan solusi dari Luigi Cloud ini ya oke oke kan saja kemudian eh fitur itu ada dimana ada di pojok kanan atas ya ada di sini ya at demo project nah nanti bisa ditonton sendiri ya jadi intinya di video ini gimana kita membuat vilan baru network baru dengan gampang gitu ya kita langsung aja praktek ya enggak usah play videonya oke nah disini ada tipnya dibawah ketika kita klik start now jadi demo project ini ini akan diberikan ya dikasih ke kita dalam durasi 6 jam ke depan nanti kalau sudah selesai tes-tes itu akan ditarik lagi karena nanti bisa di minta lagi gitu ya Nah seperti itu jadi kita sekarang start now aja untuk kita simulasi untuk kita merasakan ya mencoba seperti apa sih ya solusi dari demo project ini atau auto network configuration ini oke nah disini kita tunggu sebentar ya sedang di-create jadi sistemnya lagi bikin ya lagi membangun simulasinya kita tunggu 30-60 detik ya oke nah kemudian kita akan bahas sebentar ya ke yang lain dulu ya Nah kenapa sih kita perlu fitur ini gitu ya ya mungkin di jaringannya ya di jaringan teman-teman atau jaringan jaringan pengguna itu networknya apa ya sering berubah atau biasanya sih jadi pada saat instalasi awal aja yang membutuhkan fitur ini contoh kan kita kenal juga ya untuk Rui J atau Rui ini instalasinya mudah ya jadi yang penting sudah ada Wi-Fi is oke ya sudah selesai misalnya kita setting pakai SON 3 menit selesai sudah ada Wi-Fi nya terus kita kan ada skenario lain tentunya kan oke kita mau buat Wi-Fi untuk CCTV misalnya kan kita punya beberapa IP cam yang pakai wireless gitu ya terus kita mau tambah lagi Wi-Fi untuk tamu atau tambah lagi Wi-Fi untuk finance nah seperti itu nah itu kan ada konfigurasi-konfigurasi atau ada skenario-skenario ada tambahan yang kita harus konfigur Nah tadi sudah saya sampaikan untuk tradisionalnya kita setting step-by-step one by one gatewaynya kita setting kemudian switchnya ada lima ada sepuluh masing-masing kita harus setting ya untuk meneruskan filannya tek-antek terang aksesnya harus kita setting sampai dengan akses poinnya jadi ada tiga step di sana ya nah disini ya hanya satu wizard saja ya next 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 itu langsung terkonfigurasi ya dari Luigi Cloudnya oke coba kita refresh halamannya oke ini sudah terrefresh nah ini sudah terbentuk sama ya dengan gambar yang ada di slide yang tadi ya karena memang demo projectnya sama gitu ya Nah disini sudah kelihatan tuh ya ada apa ya seperti bulat-bulat gitu ya yang mengindikasikan Oh ada VLAN satu ya disini kita lagi bahas VLAN satu ya VLAN defaultnya yang berjalan dari switch ini nah ke atas ya call switch sampai dengan ke router oke nah sekarang kita akan coba simulasikan ya kita mau buat SSID baru ya dengan IP yang baru tentunya VLAN yang baru seperti apa nah sekarang kita tinggal buat create at VLAN network ya nama SID nya apa misalnya belajar Rui J ini kita tidak bisa tes ya artinya kita tidak bisa ngecek dari handphone atau laptop sekarang apakah nama wifi nya sudah muncul atau belum karena ini simulasi ya Nah seperti emulator ya jadi kita tidak bisa validasi ya hanya nanti bisa melihat settingannya sudah selesai atau belum oke encryption nya enable berarti nanti pakai password atau disable tanpa password ya kalau kita mau pakai password bisa misalnya 12345678 di sana di sana gitu ya advance ini mau dual band ya di 2,4 dan 5 giga punya wifi yang sama namanya belajar Wiji atau hanya di 2,4 aja atau hanya di 5 GHz aja ya jadi ini 5 GHz atau 2,4 GHz oke saya mau yang dual band kemudian saya accept dulu ya nah disini ada tombol next kemudian network parameternya apa nih deskripsi nya misalnya ini wifi tamu gitu ya jadi pakainya nanti belajar Wiji nah VLAN ID nya berapa nah contoh saya mau VLAN ID nya 200 nah nanti dia akan menyesuaikan nih ya secara IP address nya ya kan nah oke nah ini 200.1 sebagai gateway nya oke atau bisa dipilih nanti ya kita bikin baru aja atau kita mau lebarkan ininya apa netmask nya mungkin 254 IP kurang kita bisa tambahin lagi ya jadi 252 misalnya itu bisa atau 254 nah ini subnetnya kita lebarin lagi gitu ya oke nah misalnya misalnya apa yang terjadi kalau VLAN nya 1000 nah nanti dia mentok ya dia akan ada default ya nah ke 232 kayak gitu ya jadi sudah diperhitungkan ya kalau misalnya kita iseng wah kalau VLAN ID nya 1000 gimana nih ya kan nah terus kita misalnya mau ubah sesuai dengan kemauan kita ya misalnya tetap 200 nah itu juga bisa ya nah misalnya kita ganti 254 artinya 2x24 ya oke ya HP pool nya oke kemudian IP segmennya 200 sampai 201254 ya bener ya lebih lebar ya kalau kita tadi setting disini 25525250 berarti cuma 24 artinya cuma 254 IP tapi kalau kita buat 254 atau 253 itu lebih lebar lebar lagi nanti kan nah kayak gitu oke 252 ya harusnya ya nah dari 200.1 sampai 203.254 itu banyak sekali ya kayak gitu kita buat yang masuk akal aja ya 2x24 oke nah 200.1 sampai dengan 201.254 oke kemudian dan assign IP nya mau dari mana nih nah saya sih lebih suka di gateway aja ya nah kecuali jaringannya sudah besar nggak mau membebani gateway nya itu bisa kita taruh di core switch selama core switch nya support layer 2 plus ya atau layer 3 jadi dia bisa buat interface virtual di sana oke kita bikin gateway saja next pilihan defaultnya nggak boleh pilihan 1 ya kita buat pilihan nah seribu oh ini ada ada spasi ya oke next nah confirm nah jadi secara AI dia sudah ada list nya ya mana saja yang harus di konfig ya kan konfigurasinya apa itu sudah disiapkan wah ya ini sedikit berbeda dengan solusi enterprise ya kalau kalau solusi kalau solusi enterprise itu di switch nya ada yang namanya apa ya kalau di brand lain ada namanya VTP ya jadi ketika kita buat filan di satu switch ya di switch master nah di filan yang lain eh di switch yang lain yang satu grup itu akan nambah juga filan nya nah kalau ini agak sedikit berbeda cara penerapannya jadi ini menggunakan controller ya menggunakan dan ruisi cloud oke nah disini sudah siap semua ya kan contoh ya oh ad filan seribu nah di switch yang NBS 3200 ya di port TE52 nya sebagai trunk native nya filan 1 blablabla jadi biarkan dia yang mikir ya dia yang menyediakan konfigurasinya oke kalau sudah kita apply nah udah kita bisa ngerjakan yang lain gitu ya jadi ini sudah disetting sama ruisi cloud nah disitulah solusi dari ruisi cloud ya oke kita kalau sudah selesai kita cek network nah disini sudah ada sudah ada filan seribu seribu ya jadi filan seribu ini sudah ada di gateway di switch di akses poinnya hebat ya oke jadi teman-teman nggak usah nanti ketemu ketinggalan konfig ya switch nya wah jadi disini belum ditambahin nih filan nya belum ditambahin di trunk nya di aksesnya mana waduh repot ya disini sudah by AI ya sudah by system ya nah disini sudah kelihatan kan sudah ada jalur-jalurnya ya port mana ya G24 G20 ya kan nah ini sudah disetting dari sistemnya oke misalnya ya kita masuk ke switch ini ya kan nah kita masuk ke switch ini coba kita lakukan sesuatu ya di switch ini more oke misalnya kita hilangkan filan seribunya nih ya kan kita hilangkan filan seribunya atau kita hilangkan kita hilangkan di tag port nya juga ya nah misalnya oke coba cek 16 oke kita lepas dulu ya di selek nah disini akses oke bukan disini coba nah satu sampai sembilan 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 nah sembilan berarti kan tidak ada filan seribu ya nah oh ini nggak boleh kita kasih spasi aja oke kasih underscores nah harusnya nanti si sistem AI ini dia bisa membaca ya kan terjadi error ternyata ada problem nih di jaringannya gitu ya coba kita lihat apakah dia bisa tahu nah bener aja ya jadi ini ada warna merah abnormal ya kan filan seribu is not created jadi kita dalam konteks di filan seribu ini dia tahu nih ada yang salah ya kan kalau kita cek filan satunya nah ini aman ya hijau semua tapi di filan seribu ini ada masalah apa sih masalahnya kan nah di device na ck sekian 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 ya serial number nya itu filan seribunya nggak ada nih hilang ya kan tinggal klik aja nih fix nah udah beres jadi kita bisa tahu jadi kita bisa tahu kapan ada yang salah konfig ya kayak tadi saya coba bikin error gitu ya kita buat kita delete filannya ternyata sistemnya tahu ya oh filan seribu nggak ada ya di switch yang tadi jadi dia kalau sudah di klik fix nah dia akan create ulang ya sesuai dengan masalahnya apa nah coba kita cek lagi apakah masih ada alarmnya kita refresh ya oke nah filan seribu is not lowered nah jadi tadi sudah di create mungkin filannya ketemu lagi masalahnya nih ya masalahnya tidak di allow di GI 02 ya GI2 kita lihat klik fix aja ya kita tinggal klik fix nah oke nanti kalau sudah tandanya apa tandanya hijau semua ya seperti ini hijau ya coba kita refresh lagi oke cool jadi sudah fix jaringannya ya kan dengan konteks filan seribu yang tadi kita buat sudah lurus di semua switchnya sampai dengan akses poinnya oke jadi mungkin itu saja simulasi atau demo penjelasan mengenai fitur auto network configuration dan juga filan visualization ya jadi ini filan seribu visualisasinya seperti ini gambarannya filan satu seperti ini jadi beda-beda ya tergantung filannya oke inilah era baru ya mengkonfigurasi jaringan sekarang sudah lebih mudah ya lebih praktis dibantu dengan AI nya ya lebih mengarah ke zero mistakes ya tidak ada kelupaan konfig ya tidak ada kekurangan konfig karena sudah di cek by sistem ya terutama untuk teman-teman semoga jaringannya disana lebih lancar jaya ya lebih aman tidak ada kekurangan atau tidak ada masalah oke cukup sekian dari saya kalau ada pertanyaan nanti bisa komen di bawah gitu ya oke terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih